selamat menikmati Oke students, pada permohon kali ini kita mempelajari latihan-latihan soal dan cara menjawabnya dari materi yang ada pada KD 3.5 dan 4.5 serta 3.6 dan 4.6 tentang bagaimana cara memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat, tingkah laku, tindakan, fungsi dari orang, binatang, dan benda yang ada di sekitar kita Oke, are you ready? Let's begin! Latihan pertama, misalnya kita sajikan sebuah teks percakapan Menurut siswa, taman memiliki kualitas yang bagus berikut ini Kualitasnya adalah bla 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 Kira-kira mana jawabannya? Kita teliti dari jawaban yang pertama A. The pack is hot Taman itu panas Di situ tidak ada kata hot Kemudian B. The pack is shady Taman itu rindang atau teduh Di sana ada di percakapan yang dikatakan oleh Siti Kemudian C. There are many dragonflies Ada banyak capung Di sana ada kata butterflies D. The weather is bad Yang D. Cuacanya buruk Sedangkan dalam teks The weather is nice Cuacanya bagus Maka jawabannya adalah B. The pack is shady Selanjutnya, peranyaan nomor 2 Udin likes studying in the pack Because Udin suka belajar di taman Karena apa? A. The pack is clean B. The pack is wonderful C. There are butterflies D. The weather is nice Kira-kira mana jawabannya? Ya The answer is D The weather is nice Kenapa jawabannya D? Apakah yang lainnya salah? Yang lain benar semua Tapi yang disini yang ditanyakan adalah Fokus kepada Udin Apa yang Udin katakan? Kalau the pack is clean The pack is wonderful There are many butterflies Itu semua adalah yang dikatakan oleh teman-temannya Udin Disini yang ditanyakan Kenapa Udin suka belajar di taman? Maka jawabannya adalah Sesuai yang dikatakan oleh Udin Salah satunya adalah The weather is nice Pertanyaan ketiga They are pretty The underlined word Has close meaning With Bla 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 Mereka cantik Kata yang bergaris bawah Memiliki persamaan kata Atau arti yang mendekati dengan Titik-titik A Beautiful B Colorful C Clean D Smart Karena pretty Artinya cantik Maka jawabannya adalah Beautiful Jadi ingat Kalau ada peranyaan Close meaning Same meaning Similar meaning Itu mencari persamaan kata Atau arti yang mendekatinya Pembahasan soal berikutnya Perhatikan teks berikut ini Kemudian jawabannya Nomor 4 Where does the conversation take place? A At school B In the kitchen C In the garden D In the living room Oke Perhatikan kata take place Kalau ada peranyaan seperti itu Berarti menanyakan tempat Daripada percakapan itu berada Untuk menjawabannya Perhatikan apa yang dikatakan oleh Udin, Benny, dan Edo Apa saja yang mereka katakan Disitu ada kata kuncinya Ada coach Sofa Kemudian ada TV TV atau televisi Kalau ada sofa Televisi Kira-kira ada di mana Percakapan itu terjadi Apakah di sekolah? No Apakah di dapur? No Di taman? No Yang tepat adalah In the living room Di ruang? Tamu Maka jawabannya adalah D In the living room Next question Number five What do they say About the things? Apa yang mereka katakan Tentang benda-benda itu? Maksudnya disini Benda-benda yang ada Dalam percakapan A Udin says His coach is very comfortable B Benny says He doesn't like the coach He doesn't like the coach Edo says Benny's TV is very big D Udin says He likes dark red Oke Kalau melihat daripada peranyaan yang ditanyakan Berarti kita fokuskan pada Benda Apa yang ada dalam percakapan disitu Bendanya Disitu hanya ada Coach Sofa And TV Yang pertama Coach Sofanya bagaimana? Sofanya dikatakan oleh Udin Comfortable Kemudian juga Dikatakan bahwasannya Warangnya adalah Dark brown TV-nya TV-nya Is very big Kemudian Sofa dan TV itu milik siapa? Lihat Kalimat pertama yang dikatakan oleh Udin Dia mengatakan Benny Your coach is very comfortable Benny Sofamu sangat nyaman Berarti Sofa dan TV ini adalah miliknya Benny Maka jawabannya adalah C Edo says Benny's TV is very big Number 6 Edo Titik-titik A new bike Edo Titik-titik Sebuah sepeda baru A Have B Has C Having D Girls Kalau menemui soal seperti ini Berarti mencari Kata yang tepat Sesuai dengan tata bahasanya Karena Have Has Having Artinya sama saja Punya atau memiliki Tapi penggunanya disesuaikan dengan subjeknya Untuk have Itu Subjeknya They We I You Sedangkan has Untuk subjek He She It Kalau having Untuk pola Continuous Sedangkan Ghost Ghost Itu bukan Goes Sepeda Tapi Ghost Harusnya Pergi Ini tidak mungkin Karena tidak nyambung Edo Pergi Sepeda baru Itu tidak nyambung Maka pilihannya antara A Atau B Disini Karena subjeknya Edo Maka jawabannya adalah B Has Karena Edo Katakan Andainya adalah He Untuk yang subjek He She Maka kita gunakan Has Edo has A new bike Edo memiliki sebuah Sepeda baru Number Seven Perhatikan teks berikut ini Number Seven The suitable sentence To complete conversation Is Kalian berjalan tepat Menurutmu Kapi Percakapan ini adalah Apakah A What does he look like B What is he like C What do you like Ataukah D What do you have Oke Kita mencari Kira-kira Apa yang dikatakan oleh Lisa Atau yang ditanyakan olehnya Kepada Dayu Kalau menemui soal seperti ini Lihat jawaban setelahnya Berarti yang dikatakan oleh Dayu Dayu mengatakan It's a he Itulah dia He has brown Coliver Dia memiliki Bulu keriting warna coklat And big round eyes Dan juga Mata bulat yang besar Disitu ada Bulu keriting warna coklat Kemudian Mata Bulat yang besar Berarti Menunjukkan Ciri-ciri fisik Nah untuk menanyakan Ciri-ciri fisik Kata tanya yang digunakan adalah What does he look like Jadi jawabannya adalah A Number 8 Perhatikan kembali Percakapan berikut ini What does Edo say Apa yang Edo katakan Pilihan jawabannya masih sama Apakah A What does he look like B What is he like C What do you like Atau D What do you have Kembali kita lihat Bagaimana cara menjawabnya Disini yang ditanyakan Adalah Apa yang Edo katakan Disitu Yang menjawab adalah Udin Udin mengatakan They are very friendly And playful Mereka sangat ramah Dan juga menyenangkan Ramah dan menyenangkan Menunjukkan ciri sifat Maka untuk Bertanya Tentang ciri sifat Kata tanya yang digunakan adalah What is he like Jadi jawabannya adalah D What is he like Number 9 Perhatikan percakapan berikut ini Kemudian lengkapi percakapannya Dengan kalimat yang benar Number 9 What is the suitable answer To complete conversation Apa kira-kira jawaban yang tepat Untuk melengkapi percakapan itu A I am a teacher B You are a student C I am a student D I am a farmer Kalau ada peranyaan seperti ini What do you do? Berarti Menanyakan Pekerjaan Karena artinya Apa pekerjaanmu? Karena yang ditanya adalah You Maka yang menjawab adalah I am Kemudian sebelum menjawab Perhatikan juga percakapan setelahnya Apa yang dikatakan oleh Edo dan Benny Disitu ada perkataan Where do you study? Dimana kamu belajar? Dijab oleh Benny I study in SMPN1 Gabuswetan Saya belajar di SMPN1 Gabuswetan Berarti Apa pekerjaan daripada Benny? Ya Dia adalah Seorang pelajar Atau student Jadi jawabannya adalah C I am a student Number 10 What is the suitable question To complete the conversation Apa Kira-kira Pertanyaan yang tepat Untuk melengkapi percakapan itu A What do? B What does? C What is? D What are? Nah berikutnya Kalau menunjukkan soal seperti ini Sebelum melengkapi Lihat dulu jawaban setelahnya Si Benny mengatakan He is a teacher Dia adalah seorang guru Berarti pertanyaannya adalah Menanyakan tentang Jobs Atau tentang pekerjaan Sebagaimana materi yang ada pada buku When English rings bell Ketika kita menanyakan pekerjaan seseorang Itu dibagi menjadi dua Yang pertama Apabila subjeknya They We I You Kita gunakan What do Tapi apabila subjeknya He She Eat Maka kita gunakan What Does Jadi kalau subjeknya They We Are You Auxiliary Reverb Atau kata bantuan yang digunakan adalah Do Tapi apabila subjeknya He She Eat Auxiliary Reverbnya Yang kita gunakan adalah Does Jadi Karena menanyakan pekerjaan Jawabannya adalah Be What Does Oke Do you understand? Terasa cukup 10 contoh soal saja Berikutnya Kalian coba pahami Agar bisa mengerjakan Soal PTS Di semester ini Semoga berhasil dalam ujiannya And don't forget If you like this channel Please subscribe In order You can get the new materials Of my next videos See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh